Pendaftaran Jalur Perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Sulawesi Selatan masih sepi peminal. Meskipun tahapan pendaftaran telah dibuka sejak 5 Mei lalu, belum ada figur atau kandidat yang mendaftar. KPU sel-sel memperkirakan minimnya minat ini berlaku juga untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Syarat untuk mendukung calon perseorangan bervariasi berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap di setiap wilayah. Untuk pilgup sel-sel dengan DPT lebih dari 6 juta jiwa, artinya syarat dukungan yang harus dipenuhi minimal sebanyak 7,5 persen. Sementara untuk bupati dan wali kota, merujuk pada pasal 41 ayat 2 poin D yang disebutkan bahwa kabupaten kota yang jumlah DPT terakhir di atas 1 juta, maka syarat minimal dukungannya adalah 6,5 persen. Hingga kini, baik KPU sel-sel maupun KPU kabupaten kota di Sulawesi Selatan belum memiliki pendaftar melalui jalur perseorangan atau independen. Minimnya pendaftar lewat jalur independen dinilai disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah masih terbukanya jalur partai politik, di mana para tokoh politik cenderung mengikut. Selain itu, kurangnya tokoh yang menonjol di luar partai juga menjadi alasan. Selain itu, biaya politik yang lebih mahal menjadi kendala bagi calon independen. Mereka harus membangun struktur tim pemenangan sendiri yang membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan dengan jalur partai. Namun kelebihan calon independen adalah kebebasan dalam menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan dari partai ataupun kepentingan dari koalisi. Terima kasih telah menonton!